Terima kasih telah menonton! 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 Apa yang kau berikan pada bayimu, Sang? Primo. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke Pestolak Tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang, nama apa yang cocok untuk sang bayi? Vinalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekarang. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang Rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memecet tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Coba ke mentega kita. Jangan sekali. Kemana perginya mentega itu? Bagaimana mentega hanya? Aku sangat ingin. Makan mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja. Tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar? Perut akan seperti itu? Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan, lihat. Dia yang memakan mentega kita. Kita telah menemukan si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan, katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, tidak. Aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, saudaraku. Ada yang kita beres di sini. Ya, kita harus pemeriksaannya lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek dua kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo, ah. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan mentega. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit. Sudah kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang. Menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan? Ayo bangun. Pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan saja. Ayo kita pergi. Aku memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, dasarkan itu. Jangan, jangan jagit aku. Dasarkan itu. Pergi kau. Dasarkan itu baik. Pergi kau. Juri. Pergi kau. Tolong. Dasarkan itu. Begitulah akhirnya. Sangrubah mendapat hukuman. Karena telah menjadi licik dan tamak. Terima kasih telah menonton. Suatu hari hiduplah dua sahabat. Kucing dan gagak. Mereka membuat barang-barang yang berguna. Untuk dijual di pameran. Seorang gadis kecil yang lucu tinggal bersama mereka. Mereka memanggilnya Ziharka. Dia sangat suka permainan. Dan bermain. Dari pagi sampai malam. Tiba-tiba Baba Ika si monster hitam menakutkan melompat keluar dari oven. Dia mulai menangkap anak-anak nakal. Dan menyeretnya kembali ke rumah. Begilah Baba Ika. Aku tidak nakal. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Suatu hari. Kucing dan gagak akan pergi ke pameran. Aku Baba Ika. Aku Baba Ika. Aku Baba Ika. Aku Baba Ika. Ziharka berhenti bermain-main. Kami akan meninggalkanmu dengan tanggung jawab. Kami akan membawakan hadiah dari pameran. Berhenti, 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 berhenti. Kelinci, kelinci, ayo bermain. Hei, kelinci, ayo bermain. Kelinci, ayo bermain. Hei, rubah, ayo bermain. Gadis kecil itu hidup dengan kucing dan gagak. Kenapa aku tidak memakannya saja ya? Semoga saja dia tidak masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, itu menggelitik. Aku geli. Biarkan aku pergi, Rubah. Biarkan aku pergi. Apa ini gadis kecilmu yang bermain di jembatan? Dia tidak apa-apa kan? Aku terus ini ya. Ziharka, kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Dia tidak punya urusan di sini. Dia tidak punya urusan di sini. Tetapi Rubah jahat menunggu sampai kucing dan gagak menghilang di balik bukit dan kembali berlari ke arah Ziharka. Dan sekarang Rubah berjalan kembali di sekitar jendela rumah berpikir Ziharka akan terpancing keluar dari rumah. Hei, kucing dan gagak mengajariku untuk tidak membiarkan. Aku cuma ingin bermain bersamamu. Benarkah? Apa yang bisa kita mainkan? Main apa ya? Ayo bermain! Seperti kamu bermain dengan kelinci dan mengejarku. Aku akan menjadi kelinci dan kamu berubah menangkapku. Ayo, aku menjatuhkan wortelku. Ayo, aku menjatuhkan wortelku. Hai, Rubah berhenti di kembali. Aku menjatuhkan wortelku. Bisa kau mendengarku? Lepaskan aku. Wortelku. Kita akan memotong ekor Rubah. Oh, kita akan. Kita akan. Tidak akan kubiarkan dia masuk. Kita hanya bermain. Ziharka, jangan pernah bermain dengan Rubah. Rubah itu akan menculik dan memakanmu. Jika tidak, Bebaik akan menangkapmu. Apakah sudah jelas? Yap. Tidak akan menangkapmu. Di mana Rubah itu? Kita mungkin membuatnya takut dengan pedang kita. Ayo, segera beratang ke pameran. Pameran akan segera berakhir. Kali ini, Rubah menunggu sampai kucing dan gagak sudah berada lebih jauh dari rumah. Sekarang mereka tidak bisa mendengar gadis kecil itu lagi. Siapa itu? Kelinci lucu. Kenapa kau datang? Ayo, bermain. Kau pernah mengajakku, kan? Apakah kamu melihat Rubah di sekitar sini? Hmm, aku rasa tidak. Ayo, bermain. Seperti kamu bermain dengan Rubah. Aku akan menjadi Rubah dan kamu jadi Kelinci. Kita berlari. Lari, Kelinci. Lari. Hai, Kelinci, Kelinci, aku menangkapmu. Kau kena. Dan aku bukan Kelinci lucu sungguhan. Kucing dan burung gagak, tolong aku. Selamatkan aku, Rubah menculikku. Aku diculik. Ayo, aku tidak ingin kau memakanku. Tapi aku tidak mau memakanmu. Kau tidak akan? Ayo, kita bermain. Belajar bikin kue. Maksudnya, kue lumpur? Bukan. Kita bikin pie. Duduk di sini sebentar dan aku akan kembali. Jadi, bagaimana kau akan bermain memanggang kue? Caranya, kau duduk dulu di atas skop ini. Kemudian masukkan ke dalam pemanggang. Apa lagi? Selanjutnya, kau tutup pintu pemanggang tunggu selama lima menit sampai matang. Ayo, lepaskan skop itu dan langsung meringkuklah. Bagaimana? Aku tidak tahu bagaimana caranya meringkuk. Bagaimana? Ayolah, kapan kita mulai makannya? Sini, aku tunjukkan. Kau naik ke atas skop ini, lalu turunkan kakimu dan tutupi wajahmu dengan tanganmu seperti ini. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kue ini berada di atas skop dan akan masuk ke dalam pemanggang, kemudian tutup pemanggang dan tunggu selama lima menit sampai benar-benar matang. Oh, kucing dan gagak akan kembali sebentar lagi. Bersama dengan kue-pai manis dan kue-kue manis. Hai, Rubah. Aku harus kembali ke rumah. Ayo lanjutkan permainan kita besok. Kue-pai. Kue manis, iya, iya. Aduh. Oh, tapi aku tidak tahu jalannya. Oh, ya ampun, Baba Ika. Aku tidak mendengarkan kucing dan gagak. Aku bermain dengan Rubah. Baba Ika akan menangkapku. Lari kelinci. Lari. Baba Ika datang. Lari. Itu rumahku. Berhenti, kelinci. Berhenti. Sekarang lari, kelinci. Lari. Lari. Siapa itu? Rubah? Ya, Rubah. Kau di sini lagi. Sekarang kami akan mengalahkanmu. Kucing dan burung gagak kembali. Ah, Baba Ika. Malahnya hidupku. Aku kelaparan. Hidup macam apa ini sengsara sekali. Baika kembali pulang ke rumahnya. Tinggal di rumah-rubahnya. Kenapa harus aku? Hidupku sangat menyedikat sekali. Malangnya hidupku. Tidak ada yang memperduli denganku. Ziharka, kita memiliki sesuatu untukmu. Kue pai dari pameran. Oh yeah, kue-kue manis. Ayo aku lapar. Ayo makan kue pai. Tidak, Baba Ika datang karena saya bermain dengan Rubah. Kelinci dan saya berlari dengan kencang. Sehingga Rubah tidak bisa memakanku. Kita memainkan permainan membuat kue. Tapi tidak bisa menyelesaikan permainan itu. Baba Ika ingin menyarik kelinci ke dalam gua tempat dia tinggal. Karena gua milik Rubah sangat kotor, penuh kecoa. Rubah tidak lagi mau menangkap Ziharka sejak itu. Karena ia selalu mendapatkan masalah. Terima kasih telah menonton! 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 Dan mereka menangkap satu ikan yang sangat bagus. Ikan yang sangat besar, tetapi mereka tidak bisa membaginya, dan mulai berdebat. Beruang berkata, dia yang telah menangkapnya. Dan pemburu pun berkata, itu miliknya. Setelah mereka bosan berdebat, lalu duduk di dekat ikan. Dan mereka tidak tahu harus membuat apa. Ayo kita berdongeng. Dongeng yang bagus akan mendapatkan ikannya. Oke, tentang apa? Dongeng tentang gagak misalnya. Tapi aku yang duluan. Nah, dengarlah. Cerita ini sudah lama sekali. Bahkan, kakek buyutku belum lahir saat itu. Jadi, ada seekor burung hantu dan seekor burung gagak yang hidup bersama. Mereka berteman. Mereka sangat akun. Mereka berburu bersama. Mereka berbagi segalanya. Mereka saling membutuhkan. Dan mereka berdua berwarna putih. Terima kasih telah menonton. Kita sudah sangat tua. Tapi kita tidak pernah terlihat indah. Yang lain punya baju yang bagus. Merah, hitam, abu-abu, warna-warni. Tapi kita cuma berwarna putih saja. Dan hanya akan terlihat saat musim panas saja. Benar sekali. Tidak ada yang bisa melihat kita duduk di atas salju. Kalau begitu, kita sering chat saja. Aku duluan setelah itu kau. Baik. Terima kasih telah menonton. 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 successes telah menonton. terima kasih telah menonton. Tuhan yang di atas laut. Sementara itu, ketika burung gagak membuka paruhnya, menjulurkan lidahnya. Akan kuberikan kau pelajaran. Setelah matahari terbit, burung-burung kecil itu menyanyikan lagi lagu mereka dan mengingat pemburu yang baik hati. Sejak saat itu, gagak tidak lagi bersuara. Dia tidak bisa bernyanyi lagi. Nah, bagaimana menurutmu? Apa kau suka dengan dongengku? Iya, aku suka sekali. Dan kemudian mereka mulai berdebat. Beruang berkata bahwa dongeng pemburu lebih baik. Kata pemburu, dongeng beruanglah yang lebih baik. Mereka berdebat begitu lama dan akhirnya memutuskan untuk seri. Lalu mereka memutuskan untuk berbagi ikan. Tapi ketika mereka berbalik, ikan itu sudah tidak ada. Mereka mulai bersumpah serapah. Tetapi sia-sia, gagak itu sudah terbang jauh. Mereka menghelan hapas dan pergi memancing lagi. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Akhirnya mereka sepakat dari awal untuk berbagi semua ikan. Mereka menangkap dan menceritakan dongeng itu di rumah dengan perut yang kenyang. Kala itu ada seorang tukang hiling yang kaya raya. Yang tinggal bersama istrinya di sebuah nesan. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam gemak murah. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat ceraka. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim ini. Seorang wanita cua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Terima kasih telah menonton! Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Ah, pep, 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 pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Ah, pep, pep, pep. Oh, istriku. Terima kasih telah menonton! 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 Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu, dan dia akan memberitahumu kata ajari. Akhirnya pria itu mengakuinya, istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka, dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus, karena telah mengembalikan ayam pestruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung, dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung, sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik. Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi, dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya untuk mencuri lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sebuah desa yang jauh di sana Hiduplah keluarga yang baik dan rajin Mereka punya seekor sapi bernama Burionka Dan putunya Kavroska Mereka semua hidup bahagia dan saling menyayangi Tetapi maut mengetuk pintu mereka Kematian datang dan membawa orang tuanya ke dunia lain Dan meninggalkan Kavroska kecil Dan Kavroska kini menjadi yatim piyato Hanya sapi yang tersisa Setia bersamanya dan menjaganya Dan sementara itu Wabilika yang sedang lewat Melihat seekor sapi yang sehat, muda Dan tanpa pemilik Dia menarik sapi itu untuk dibawa pulang Lalu Akanku bawa pulang anak ini ke rumah Ini tempatmu Bobi Lika memiliki tiga anak perempuan Bermata satu, bermata dua, dan bermata tiga Ini dia anak-anak perkenalkan si yatim piyato Kavroska Dia akan tinggal di Kavroska 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 selamat menikmati lalu pohon apel itu tumbuh di pagi harinya sementara Sarevich, seorang raja, sedang berburu di hutan sebelah pohon apel yang bagus gadis-gadis siapa yang bisa memberikan apel ini untukku ambilkan apel itu potong pohonnya ah 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 tuanku ini apa untukmu kumpulkan barang-barangmu gadis, bawa gaun dan selimutmu kita akan pergi ke istana raja yang terhormat, aku tidak punya apa-apa aku tidur di tingkat dan selimutku hanyalah nyaman aku punya banyak barang bagus di sana berhenti! berhenti breksekmu kemana kau? Kau telah membawa ular yang akan menggigit Raja macam apa kau? Kami belum pernah melihatmu Akhirnya Kak Proseska dan Sang Raja hidup bahagia untuk selama-lamanya Orang tuanya dan sapinya Buryong bahagia melihat Kak Proseska dari sana Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Ah kurang ajar, jangan mengotori bajuku, pergi sana! Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. 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 Bukan? Taruh itu cepat! Aaaaah! 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 Mau ini yang mau itu? Pintar Rotska! Hebat sekali! Hahaha! Tuan yang sangat rakus telah pergi jauh sekarang! Hahaha! Dengan begitu dia akan selalu mengingat jaket dulu ini sepanjang hidupnya! Pintar Rotska Perchabun